Kemudian belum awal ya, kita seharusnya baru dimanginkan Dan karena yang datang bukan hanya dari Makassar, tapi dari Mereja Timur Jadi ya tak apa-apa ya, sesuaikan dulu waktunya Bayangnya ada yang baru ditangun juga Oke dan hari ini seperti di jadwal yang teman-teman baca Ini sudah ada 2 orang yang cantik ya Sudah ditubuhkan sejak hari pertama festival kita Kalau datang di Makassar Separa ini sudah ada dikawah tadi Hari ini seperti di program, di buku program Kita akan bicara tentang buku, tapi bukan hanya buku Karena perbincangan seorang buku sejak hari pertama sudah terlalu banyak Jadi kita juga akan bicara Tual-tual yang mengikuti beberapa CFP Bapak Safar Milo Udamono, 2 hari yang berburu kemarin Dia itu selalu mengiklum soal La Liwakana Dia baru menerbitkan satu buku soal La Liwakana Jadi bagaimana karya satra dikendalkan ke media yang baik Saya kira dengar dengan hati, masak-mati selalu mengatakan Kayaknya saya itu bukan dikenalkan orang baca buku-buku saya Saya itu dikenalkan orang dengan lagu yang dikendalkan dari suci saya Dengan hati, walaupun saya mengenal juga dari lagunya belakangan Memang terlalu banyak akui kita di akal tadi itu sampai di puluh Sepuluh hati yang sebenarnya, di luar biasa Dan karya satra di luar biasa sendiri bukan lagi hal yang aneh Kalau diisi adiwan sebuah anak karya Bukan hanya misalnya buku jadi nilai, atau suci jadi lagu Sekarang kita bisa dengan mudah menemukan wisi pindah dari liru pisan Atau karya karya seni rupa Atau kita bisa melihat wisi jadi film sejaranya setahun Itu ya ujaranya baik Kalau teman-teman ingat Dulu ada wisi menanggap Zawawu Imron jadi film sejujurnya Bulan Tersusuk Jilalak Itu sebenarnya dari wisi bukan dari dari novel Jadi jadi film Nah sekarang di Indonesia Nah ini dua orang Karya-karya Karya mereka tahun ini Tahun ini Dewan Tersusuk Misalnya kita sebut Penduling yang paling banyak Bukunya Dipijakan menjadi Ini ada tapi menjadi karya-karya film Kegemaran pendulingnya Ya sudah Awas kalau tidak bisa diusir lagi Dan itu Seolah-olah ada keingatan Ada orang yang ada di sini juga Ya mungkin ada Ada di diri Ada di diri Ada di diri Ada di diri Lagu-lagu orang yang tidak bisa Nah ada Ada hal-hal seperti itu juga yang Menjadi sama Sama buku-buku tanpa yang terjadi Kita lihat Semua juga Menjadi sama Dengan Di diri Jadi ada 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 hal yang Orang itu Ketokok buku Bukan hal yang lain Dodo ngangin Sampu buku Ehm Foto Foto asol Atau Mengerang Mengerang Itu Itu sudah Sudah Bisa itu juga bukanlah yang lain-laki, kalau anak biasa buku ke novel, dimana itu juga bakal dari novel itu sudah terlihat, itu sudah banyak. Nah, hari ini kita akan membicarakan hal-hal seperti itu. Lagi kita bisa menonton filmnya, atau gimana ya, rasanya menilai satu film, tapi kebayang-kebayang novelnya, maka itu seperti yang kita bicarakan seperti ini. Tapi masih ada keputusan tentang jawaban ini, jadi bisa dengar ini. Supaya teman-teman yang baik-baiknya nanti kita... Oke, selamat menikmati. Kita mulai dengar dulu ya, Pak atau Mbak Dedu? Hah? Ya, malah itu sudah banyak arti ya. Dari kemarin malam juga banyak waktu itu, banyak sekali yang berlaku. Dari kemarin tinggal ini juga, hari ini akhirnya panjang dan berlaku. Orang mundur. Oke. Selamat datang, dan kemudian lagi kita seperti yang kita bicarakan tadi. Tapi saya tanya pertanyaan saya, gimana sih rasanya novel kita atau cerita-cerita ini bahkan di jaringan? Sebenarnya, saya rasa yang berlaku. Ya. Pertama-tama, selamat pagi semuanya. Amin. Oke. Senang, jadi saya dapung ya. Dari kemarin, tidak ada hari pertama. Saya, kayak orang-orang lewat datang menangis, yang belum lainnya. Tapi, walaupun singkat, senang banget kita bertemu dengan teman-teman di sini. Dan juga berbincang tentang sesuatu yang sangat rauhkan ibunya. Baik bagi penikmati lo, maupun juga penikmati buku. Kalau tadi, dengar sempat pertanyaan ya. Memang, kalau baru saya tambahkan, saya musuh judul. Berbincang sama strange, ketika buku kita dijadikan film. Itu juga. Merupakan tantangan yang kayaknya dihadapi oleh semua penulis yang bukunya diadastasi menjadi film. Waktu saya pertama kali bertemu dengan Hanun. Waktu itu, selanjutnya, film saya pertama yang ada diadastasi menjadi film. Saya dengar cerita dari Hanun bagaimana ada penulis yang sangking marahnya sama hasil filmnya. Sampai walk out dari Tiongkok gitu ya. Sampai gak mau ngobrol lagi sama produsenya gitu. Banyak yang seperti itu tuh ada diadastasi. Jadi, dari penulis, tentu ketika saya sudah bersetujui bahwa hal ada pasti diadastasi yang beri. Saya sudah harus menyiapkan mental sebenarnya diadastasi psiko. Tentunya, mantap paling positif adalah ekskursus yang semakin kuat. Saya adalah seorang yang menulis. Sudah ditamanya untuk dirikan sendiri. Setelah itu, baru kemudian saya merasakan bonus ketika orang baca dan meng-appredasi dan sebagainya gitu. Nah, film ini adalah bonus yang lebih besar lagi. Karena bukan hanya pembaca buku yang sudah bisa taruh diadastasi, tapi juga orang-orang yang selama ini merasa kurang suka membaca, atau kurang tahan membaca novel kebal misalnya, dan kelehatan dapat medium lain, yaitu film gitu ya. Nah, jadi, kesempatan ekskursus yang lebih luar. Dan juga mungkin ada semacam ekskomen yang diadastasi yang mengakuan bahwa, oh, berarti kalau malah yang diadastasi kan, beberapa orang yang diadastasi lain sudah ada potensi, ya itu semua adalah hal-hal yang saya dengankan. Tapi tentu, kebalik itu semua ada hal-hal yang tidak terlalu mudah, yang perlu kita silakan dulu. Pertama, tentunya sebargumum adalah bagaimana kita menghadapi reaksi dari pembaca kita sendiri. Mereka yang sudah diberikan manantiknya, sampai sudah hafal mati, adegan ini tiba-berapa rata-rataan ini, ada apa gitu ya, yang sudah mungkin ketika mereka membaca buku, menghayalkan tanpa perluan hapusan kali di kepala mereka, adegan itu hidup di dalam kepala mereka, mereka sudah punya penyakinan sendiri, mereka sudah punya puji sendiri, mereka sudah punya penyakinan sendiri. Jadi, berat, itu semua kemudian ditumpukan, ketika mereka harus bergeruk, lalu melihat puji diingat dengan orang lain, gitu ya. Dan itu tentu menimbulkan beberapa banyak reaksi, ada yang suka, ada yang tidak suka, ada yang suka banget, ada yang tinggi banget, gitu ya. Dan itu semua, akan kembali ya, ke dua orang, suku adanya dan sesuai. Gitu. Jadi, ketika pelanggan ditumpukan, itu salah satu hal yang sebenarnya paling saya takutkan, yang sejulanya. Itu bukan hal yang kudas, gitu. Jadi, menurut pelaruhan ini, itu sudah jadi pelaruhan. Karena ini adalah, nonton, dia berkumpul, yang sempat kali saya tulis, gitu ya. Sepertinya, tadi bilang, jauh dari, buku-buku saya sebelumnya. Ketika dia ditumpukan, ini menjadi pelaruhan, lebih besar lagi, gitu. Karena, kemudian orang yang suka, yang suka, harus, ya itu tadi, biar-biar bertahun, dengan apa yang dia nonton, gitu. Jadi, ketika saya mebutuhkan, dan menurutkan skenario-nya, pelaruhan itu masuk ke depan sejak latar, gitu. Walaupun ini adalah, nonton saya sekian, tapi, dari dulu, saya merasa bahwa pelaruhan pelaruhan, memang akal isinya, potensi ilmi, gitu. Tapi, dari pendudukannya pun, yang saya berikan adalah alian, gitu ya. Jadi, ee, jangankan antara pemongkol, dengan hasil akhir. Antara pendidik, yang sebelum, dengan hasil akhir, itu juga banyak sekali, pertentangan. Karena, eh, saya menurut maksudnya, bukan, kok itu begini ya? Gitu. Tapi, ee, itu untuk pembelajaran, yang sangat luar biasa, dari, seorang pemongkol, yang, lainnya, menjadi Tuhan, ceritanya. ya, mau bikin adegan, apa aja, mau berhayat, apa saja, tidak dikatakan. Begitu, jangan berarti industri film, jangan berusaha, banyak sekali dikatakan. Satu adegan, berarti uang, ya. Satu contoh nih, ada satu adegan, dimana, sekolah Ndipo, sekolah Ndipo Gitu, itu, sekolah alif, dipersihkan, ya, oleh Ndipo, seperti itu. Yang artinya, harus ada, ee, tentu, kalau di dalam, maka saya dapat mendeskripsikan ya, ada trukuan, ada apa, ada pasir, ada petunjuknya beku dan sebagainya yang mungkin berat gitu tapi untuk keadaan 2 menit seperti itu misalnya, atau mungkin 1 menit yang muncul sebagai latar produsen harus mengeluarkan konsep untuk menyewa mobil-mobil berat tadi gitu jadi apa yang jadinya saya pikir, ya malah kan belakang, berarti itu semuanya adalah pertarungan buah bagi orang yang menangkan modal gitu atau di hari ini saya membuat adegan aklinya di buku, adegan di warung, di sebuah warung, remah-remah, suki dan jinan bertemu, ketemu kereta-kereta yang sudah anjol gitu saya waktu menurutkan adegan terlaki di warung, tapi itu orangnya ngomong sama saya, kita bisa ganti gak? kenapa-kenapa? warung itu gak nyakit, di layar, ada yang layar gak? oh iya ya, akhirnya dipindah, menjadi rel gitu ya, karena ada rel, ada jurang, ada peti, setara-seti dan matematiknya akan lebih nyakit daripada warung itu hal-hal yang tidak saya pikirkan sebelumnya, tapi akhirnya harus bertemu dengan itu semua selalu ketika Islamnya bernyataan sebuah kalimat ya, kita membuat satu kalimat dan kita tahu bunyi kalimat itu di dalam kepala itu seperti apa tapi karena aktor dan aktifnya, ya mungkin punya interpretasi lain, sehingga satu kalimat itu bisa disiapkan dengan berbeda dan akhirnya kadang-kadang punya komotasinya agak sedikit berbeda, dan bagi penulis itu satu apa ya, satu struggle gitu iya, ini adalah sebuah terjaktif yang sangat besar, yang kadang-kadang bagi orang penulis, cara terbaik untuknya adalah seorang melepas gitu melepas tentunya tidak sepenuhnya melepas atau mengkontrol, tapi melepas apa yang realisinya sebuah di lepas dan mengontrol apa yang masih realisinya sebuah di kontrol karena kalau misalnya kita mengendalikan semua sebentar dulu, bolehlah sepenuhnya, tapi siapa ini? uangnya uangnya siapa? gitu, karena ini tadi, ini bukan menulis maksudnya dalam diri barang layanan dan diri tapi terlibatkan puluhan makanan satu, jadi tantangan-pamanan itulah yang menurut saya soalan menulis harus amat sangat siap begitu, kalau menulis itu tidak apa-apa, karena begitu tidak sejut tapi mau gak apa-apa, dia harus akan disiapkan juga maksudnya nanti dulu, gitu ee, di sini ada banyak 3 buku mobil maker juga, ini ada anak-anak yang sama dari alesia terlaluis dan juga mobil maker, dan tadi ngobrol satu-katu, kira-kira kira-kira tertarik, menerima kasih beberapa nomornya, jadi mencari-cari lah tapi pertanyaan itu, pertanyaan selanjutnya, sebetulnya kalau kita melihat beberapa petang, ada kayak yang tanya tiba-tiba di yang buat tau tadi itu tadi walaupun yang menyerah dari bilionnya, saya di bubrik saya pasti gak tahu, saya di bubrik bilionnya, bilion yang besar sekali namanya itu tapi kemudian sebetulnya secewa sekali baru, beberapa menit dan merasa terhadap bisanya ini yang perusaha karyatanya nah, sebetulnya saya menganggap adaptasi itu apa sih? maka ini berusaha karyatanya itu oke tadinya, saya berpikir adaptasi, kita udah tahu betulnya kata adaptasi, gitu berarti bukan seran-tapi, dalam arti ini bukan pemindahan total dari apa yang kita tulis, atau apa yang tertulis ke layar nasa, gitu ketika dia ada adaptasi, harus ada perubahan yang sudah sesuai dengan format film, dan juga punya sama langsung saja, sama produser, sama publik, dan sebagainya dia sudah di adaptasi untuk berkompromi dengan banyak keinginan, gitu tapi awalnya, sulit saya ngelengah itu juga, gitu karena, saya sebetulnya berpikir ini harusnya bisa bisa dibuat sepersis mungkin, gitu tapi kemudian tidak karena apa? karena menurut saya memang itulah meja ataupun sifat alami dari sebuah proses adaptasi adaptasi berarti apa? perubahan, gitu dan akhirnya, saya udah kesimpulan sendiri, ya setelah saya mengalami proses juga yang terbangun, gitu dengan berbagai macam ada juga seperti, dengan orang, dengan pelajaran, dengan manusia, gitu akhirnya saya merasa bahwa kita sebagai pembaca, gitu ya saya juga mengapakan riset sebagai pembaca ketika kita kemudian melihat mempunyai persaingan kita dijadikan filos ada baiknya kita juga itu berada tadi dari soal pembaca menjadi pembaca karena ketika kita terus menurutkan apa yang kita inginkan di dalam sebuah film imajinasi kita dengan tidak melayar itu saya sebenarnya sebuah sepertinya kecewa, gitu karena gak ada yang bisa menanjungi gak ada yang bisa mengalahkan imajinasi kita kita semua punya sensi perfect di dalam kepala kita pokoknya seperti apa kita ingin memasuki dengannya seperti apa, gitu tapi tentu orang tidak akan bisa setemunnya memahami keingatitasnya ini juga, gitu ya yang ada, gitu ini satu geng di masa kameranya rumah orang lima gengnya sepertinya perfeksi sendiri sendiri, gitu jadi bagi saya ada pasti adalah memang khas untuk melepaskan sebagian besar dari kalau kita berubah, gitu tapi bagi saya ini adalah sekarang bagi saya setelah setelah melapaui 3% ya, gitu bagi saya sekarang paling penting adalah kita keep spiritnya, gitu kan spirit ini artinya begini kalau misalnya ceritanya tempat kasarnya lah cinta tidak kesampaian, gitu itu itu perintukanannya, gitu nah, itu jangan dikong menjadi cinta yang disampaian karena buat saya kalau begitu ngapain pakai ceritanya ini pakai cerita lain, gitu kan jadi menurut saya dalam ada sakni tentu akan ada perubahan tapi spirit utama dari cerita itu tetap tidak bisa dipegang dan itu yang setidaknya bisa diterjemahkan dengan sebaik di layar, gitu dengan demikian menurut saya proses adaptasinya berhasil tapi ada juga mungkin proses adaptasi yang saking biarnya saking bebasnya sampai spirit ceritanya pun menurut saya tidak sampaikan dengan baik nah, itu menurut saya itu tidak terpanyakan yang bisa kita berbahas, gitu tapi kalau misalnya adaptasi pengguna pengguna nggak mau paling teman dipakai ini terakhir sebelumnya berubahan kan pengalaman 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 Nah disitu ada dua peneliti yang terlipat langsung dibilangnya atau melepaskannya Sebab kita orang kulit sebenarnya lebih aman yang mana sih Dia harus ikut mendampingi karyanya di apa-apa lain atau dilepaskan di karya Sejujurnya, ya ini benar juga kataan karena dari tiga film ini tiga-tiganya kan terlipasannya gaya-gaya Di proses itu saya juga bisa dibilang kayak karyanya normal sebetulnya gitu Ikut lagi edit, ikut lagi, ikut lagi, gak sampai proses casting tapi ikut menilai dari kemudiannya Jadi apa-apa, bikin lagu, pokoknya ikut main Jadi bisa dibilang total lah ya, total-total pertanian gitu, juga penolit Yang ditemukan, rektor-rektor, saya bisa dibilang semacam konsultan, konsultan informal Karena waktu saya dibilang, saya udah masukin partikel, saya udah gak mau terlibat di proyek lain-lainnya gitu Akhirnya konsultan saja yang gitu, konsultan saja yang berarti ada draft nih, ada draft Sekarangnya datang, saya lihat ini kayaknya yang begini jadi begini, sebenarnya artinya begini gitu Seperti itu, dan masih ikut nonton editing, kasih masukkan gitu Yang ketiga, itu saya sudah dibilang upah-upah Hanya satu kali saya datang-datang ke radio, saya kasih masukkan satu kali Dan itu saya lewat tangan, maka saya kasih akhirnya gitu Dan dari ketiganya menurut saya, kalau kita punya waktu Kalau kita punya mentalitas yang cukup kuat untuk menempuh prosesnya gitu Karena kebetulan pembuatan itu sangat melelahkan, sangat sangat melelahkan Karena saya angkat topik salur sama para filmmaker, karena buat film itu luar biasa, campek ya dan apa-apa, namanya sangat intens Tapi kalau kita punya waktu untuk itu dan punya mentalitas untuk itu, tak ada malah-nyalah Kita tunggit ikut sejun menulis, dengan sesuatu catatan Kita harus huddle, tapi kita mau belajar ulang Karena seluruh skenario dengan penulis, formal itu beda banget ya Kita harus melatih ulang diri kita terus dalam hormat skenario gitu Tapi kalau tidak punya suhu waktu, tidak punya cukup mental Yang kedua seperti ya Kita semacam konsultan informal Kita semacam posi untuk bisa setidaknya memberikan masukan Dari mulai proses ketika skenario di olang, lalu editing gitu ya Menurut itu ya, kita tidak selalu memakan waktu, kita selalu memakan energi Pasti kita masih bisa mengawasi jalan jalan posisi gitu ya Nah yang ketiga menurut saya Ideal untuk yang tidak punya waktu Dan punya mental untuk rewan menerima apapun yang terjadi Nah jadi menurut tiga-tiganya itu tergantung kesiapan kita dan karabilitas kita Tapi kalau buat saya Silahkan kebelasan saya rasa nomor 2 yang ideal gitu Ini bukan seri beda ya Pilihan seri beda yang lain mungkin punya pilihan yang lain Berbeda juga tapi bagi saya Karena saya masih mengerjakan proyek menurut diri lainnya Untuk terjun ke dalam menurutkan adil Karena adil ubat saya sudah 100 tahun Jadi kita harus kerela untuk mengelolaikan waktu dan menurutnya Kalau tidak punya waktunya, ya tidak bisa Jadi kita mengawasi saja Terima kasih